Bapak, terima kasih kalau kami boleh berkumpul dengan keterbatasan sum, tapi kami percaya kau tetap punya pesan yang luar biasa buat setiap kami. Urapi bibir lidah hambamu berkati setiap telinga yang mendengar, dan semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, suara saya bisa terdengar bagus ya. Ya puji Tuhan dari tadi saya keluar masuk kayaknya ini siknyalnya, saya coba nggak pakai wifi, mungkin pakai wifi lebih agak nggak baik. Hari ini saya akan berkotbah tentang bertahan di tengah koncangan. Terima kasih juga buat Pak Yongki, Bu Yongki yang sudah mengizinkan dari kesempatan buat saya bisa sharing. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena banyak orang yang hari-hari ini bertahan, kelihatannya bertahan. Ya Bu Eli, saya bertahan, saya nggak akan menyerah. Tapi bertahannya salah. Ada banyak orang yang bertahan hari ini, khususnya mungkin ibu-ibu yang lagi ngalami pergumulan rumah tangga. Bertahan memang, tapi bertahannya dengan sakit hati. Bertahannya dengan marah. Bertahannya dengan kecewa, tawar hati. Kita kalau bertahan kita dengan cara yang salah, maka kita nggak akan nuai hasil yang maksimal juga nantinya. Ada banyak orang juga yang bertahan di tengah masa sukar, pekerjaan sepi, usaha sepi. Bertahan kelihatannya, ya sudah mau gimana lagi kalau memang masa sukar. Tapi saudara bertahan bukan dengan iman. Saudara bertahannya dengan khawatir, takut, hidup terus, penuh kekhawatiran. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Kalau kita bertahan, hanya sekedar bertahan, tapi tidak berdiri di atas firman Tuhan, maka kita tidak akan menuai hasil yang maksimal. Makanya ada firman Tuhan yang berkata di 2 Korintus 2, ayat 14a. Itu ayat yang jadi pegangan buat setiap kita. Saya setiap hari, saya selalu punya pegangan di 2 Korintus 2, ayat 14a. Saya selalu mengingat ayat yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus itu selalu, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi selalu saya ingat pada waktu keadaan hidup saya, bukti sudah tidak ada yang mendukung, tidak ada bukti baik. Bukti dasar untuk berharap bagaimana saya bertahan dalam rumah tangga yang makin kacau, bagaimana saya bertahan dengan suami yang makin limited edition, bagaimana saya bertahan dengan keadaan yang hari ini, hidup saya kalau mau diukur dengan kemampuan saya sudah sangat lemah. Mungkin seperti Abraham, tidak ada dasar untuk berharap, buktinya tidak ada. Bukti semua sudah buruk-buruk-buruk, sangat lemah semuanya. Tapi kita percaya bahwa ketika kita baca firman ini, tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus, itu bukan moga-moga, bukan ya bisa menang, bisa kalah, enggak. Tapi firman ini berkata selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ikut Kristus memang mungkin jalannya enggak seperti yang kita harapkan. Makin berdoa puasa, keadaan bukannya tambah baik, tambah parah. Didoakan suami yang limited edition, berharap suami jadi imam tambah, makin limited, makin suskar dicari, makin enggak pulang rumah, Bu Eli. Kita semua enggak menutup kemungkinan seperti ini. Tapi pesan Tuhan pada hari ini malam di New York, dan pagi di Indonesia, kita jangan pernah hari ini menyerah, bertahan saja. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, sekalipun engkau bertahan di jalanku, memang waktu engkau berharap keadaanmu makin buruk, waktu engkau berdoa puasa, semuanya makin kacau. Tapi tetaplah bertahan di jalanku. Karena ujung-ujungnya selalu, selalu membawa kemenangan. Orang yang bertahan sampai akhir, firman Tuhan berkata, pasti selamat. Orang yang bertahan sampai akhir di jalanku, jalanku memang bukan instan. Kenapa? Saya sering berkata, kita suka hasil, Tuhan suka kita di dalam proses. Itu sebabnya kalau kita mau setia mengikut Kristus, ya harus setia dengan prosesnya. Karena dia suka waktu kita di proses. Kita sukanya ikut Kristus, itu datangnya nuntut hasil. Tuhan, jujur ada beberapa orang yang ketemu saya pada waktu pelayanan. Ini beberapa pelayanan Tuhan. Dia bilang gini, Bu, kamu lihat ya gereja-gereja di Indonesia, beberapa yang tutup ketika kita survei, apa yang mereka lakukan dengan gembala yang salah. Karena selama ini gembalanya mengajari, mencari Tuhan, bukan mengasihi pribadinya. Mereka selalu dikata-katakan apa? Dikotbakan tentang mengikut Kristus identik dengan berkat, dengan mujisat, dengan pemulihan yang indah pada waktunya. Itu dikotbakan terus. Sementara lupa. Suara saya masih tetap bagus ya. Oke, tetap kalau ada sesuatu mungkin hambatan dikasih tanda. Jadi ketika mereka bilang gini, gak bisa. Kalau selama ini jemaat cuman diajar, dilatih, mengikut Kristus itu hanya sisi berkat, mujisat, dan pemulihan yang indah. Hari ini mereka di masa sukar. Mereka gak punya pegangan. Mereka gak cari Tuhan, mencari pribadinya, mengasihi pribadinya. Otomatis, kalau kita hari ini dibangun untuk mengasihi Tuhan pribadinya, kita akan belajar, melatih setiap orang. Yuk, siap ikut Kristus, bayar harga. Harganya apa, Bu Eli? Ya, pikul salib sangkal diri setiap hari. Itu sudah menjadi satu ketetapan. Kita gak bisa mau ikut Kristus, cuman mau pikul dosa. Yang maunya ya harus sudah lah pikul dosa, yang penting kaya, Bu Eli. Pikul dosa sedikit-dikit selingkuh, TTM sama pacar lama saya, kan gak apa-apa, sementara kan suami saya juga selingkuh. Lah, kalau kita belajar untuk hidup seperti ini, maka kita gak akan pernah jadi pengikut Kristus yang sejati. Itu sebabnya hari ini, percayalah, sesulit-sulitnya kita jadi orang benar, ketika kita bertahan, nasib jaminan itu pasti diberikan, yaitu satu kemenangan itu pasti ada di depan. Ngerti, gak ngerti, enak, gak enak, dijalani aja. Yang penting ini jalan kemenangan, daripada kita pilih jalan dunia, yang kelihatannya menjanjikan kenikmatan sesaat, tapi ini bukan jalan kemenangan, jalan menuju kehancuran dan maut. Alangkah lebih baiknya hari ini, yuk, makanya kalau bertahan, kita gak perlu takut. Ada banyak orang yang hari ini, seperti dua hari kemarin, ada seorang ibu yang berkata gini, ibu, saya hari ini bertahan itu sulit, Bu Eli. Kenapa? Karena menurut orang, saya bertahan hari ini dalam rumah tangga saya, beda dengan orang yang lain. Orang lain bertahannya mungkin gak sampai selingkuh punya anak, sementara suami saya sudah punya anak empat. Dan kalau dilihat, ketika saya harus bertahan, orang bilang bodoh, termasuk orang tua saya, kamu ngapain bertahan dengan suami yang sudah punya anak empat, dan terlihat dia gak pedulikan kamu sama anak-anak. Dan saya cuma bilang gini, ibu, tetaplah bertahan. Karena ketika ibu bertahan, percayalah, kita pasti ngalami kemenangan. Ibu melihat parah, orang tua ibu melihat parah, karena mengukur dari kacamata kita. Apakah punya anak satu dan empat, gak punya anak, punya anak empat. Bagi Tuhan solusinya sama gak? Sama. Buat kita anak empat, tingkat kesulitan anak satu ke anak empat, tingkat kesulitan kita berbeda. Tapi bukan buat Tuhan. Makanya kalau kita bertahan, kita gak boleh mengukur dari kacamata kita. Kita gak mampu, kita gak kuat. Tapi kalau kita sekali bertahan, yuk kita lihat dari kacamata Tuhan. Bagi Tuhan untuk menyelesaikan setiap proses kehidupan saudara. Mau hari ini hutangmu dulu cuma 100 juta, Bu Eli. Hari ini bunga berbunga, Bu Eli. Bukan lagi 100 juta. Horor, Bu Eli. Dijual aset pun sudah gak bisa, Bu Eli. Saya benar-benar bangkrut. Buat Tuhan, solusi hutang 100 juta, mau 500 juta. Buat dia solusinya sama. Buat saudara, memang tingkat kesulitannya berat. Makanya ketika saya siapkan ayat ini, yuk kita mau ambil kata kunci, Bu Eli, bertahan yang bagaimana untuk bisa menikmati sesuatu. Breakthrough. Saya waktu bertahan 13 tahun, saya gak fokus dengan satu pintu yang ditutup. Tapi saya fokus dengan apa yang Tuhan mau, dan saya fokus dengan bagaimana saya berjalan dengan firman Tuhan di situ, di tengah-tengah bertahan. Saudara, lihat di tengah bertahan, satu pintu membuka banyak pintu. Siapa yang bisa mengira bahwa saya yang hari itu kacau, balau, keadaan tidak ada bukti baik, tidak ada dasar untuk bertahan. Orang sudah bilang saya bertahan, itu begok, bodoh. Kamu jadi keset. Ngapain? Hidup cuma sekali. Tapi ketika saya bertahan, saya mengerti firman. Yuk kita buka terlebih dahulu. Yeremia 17, ayat 7. Kalau kita bertahan, jangan bertahan dengan kekuatan kita. Jangan bertahan dengan cara pandang kita melihat masalah. Orang makin melihat masalahnya, maka semakin kecillah kekuatanmu untuk bertahan. Tapi semakin melihat Tuhan, maka semakin semangat engkau untuk bertahan. Nah ini ayatnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang pertama, kalau kita bertahan, di samping bertahan untuk melihat kemenangan, kita harus hari ini mengerti kata kunci. Yaitu bertahan bukan mengandalkan kekuatan kita. Ada banyak ibu-ibu, saya sudah konselingi, bertahan dengan cara yang salah. Kekuatannya akibatnya kanker. Sebelum menuju garis akhir kemenangan, waktunya Tuhan, dia sudah kalah terlebih dahulu. karena bertahan dengan kekuatannya. Pakai GPS, cek handphone suami, cek WhatsApp suami. Itu terus. Mengandalkan kekuatannya sehingga tiap hari hidup tidak bisa suka cita, makin tahu bukti, makin kepahitan, sehingga bertahannya gagal. Jujur, kalau kita mengikuti firman, bertahan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, kita pasti diberkati. Tidak mungkin tidak diberkati. Saya bisa diberkati Tuhan hari ini ketika saya bertahan di tengah proses. Fakta makin hancur-hancuran. Tapi berkat Tuhan tidak pernah tertutup, terhalangi oleh fakta yang hancur-hancuran. Buktinya di tengah rumah tangga saya yang kacau balok, Tuhan bisa tidak memberkati hidup saya? Sangat. Tuhan bisa tidak pakai hidup saya di tengah masalah rumah tangga saya yang tidak ada dasar untuk berharap. Justru di saat kelemahan saya lah, berkat Tuhan itu melimpah atas hidup saya. Amin. Yang kedua, yuk kita baca. Kata kuncinya ini saja. Makanya kalau bertahan, bertahanlah dengan kebenaran firman. Jangan bertahan dengan pola pikir dunia. Kalau orang dunia kasih suara, eh kamu bertahan ya boleh. Tapi kamu tidak boleh. Saya dulu diajari dengan orang sekitar saya, termasuk orang Kristen. Diajari gini, Eli kamu bertahan boleh. Tapi kamu tetap harus putar otak. Apa yang harus saya lakukan? Saya tanya. Kamu harus mulai curi uang suamimu tiap hari. Jadi kamu jangan bodoh-bodoh. Lah uangnya mengalir ke sana banyak. Kamu tiap pulang kerja, suamimu tidak tahu mandi. Uangnya ambil. Uangnya sikap. Kamu simpen. Kamu harus pintar-pintar pelihara. Karena tiga anakmu masih masa depannya panjang. Kamu jangan bodoh. Nah ini bukan bertahan dengan firman. Itu sebabnya yuk kita lihat yang berikutnya. Amsal 16 ayat 20. Kata yang pertama, kalau kita mau diberkati, bertahan yang pertama, yaitu andalkan Tuhan. Yang kedua, siapa memperhatikan firman, itu akan mendapat kebaikan. Kalau kita hari ini bertahan, hanya memperhatikan suami, diperhatikan terus, rekening koran diperhatikan terus, tabungan diperhatikan, yang diperhatikan terus keadaan dunia ini, setiap hari, lihatnya berita-berita, inilah ibadai panas India, dan sebagainya, bakal ada keadaan seperti ini. Kalau itu yang jadi perhatian kita, maka kita tidak akan menikmati kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita memperhatikan firman yang diperhatikan, saya selalu belajar untuk fokus kepada firman. Apa yang dikatakan firman, itu yang lebih saya percayai. Makanya ketika saya fokus dengan firman, saya tidak fokus memperhatikan suami saya, mau kemanapun, mau tidak pulang suami saya, mau seperti apapun yang diperbuat, saya tetap memperhatikan firman. Dan di situ saya menikmati kebaikan Tuhan, yang melimpah-limpah. Apa yang difirmankannya, janjinya, saya menikmatinya. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu menggenapi apa yang difirmankan. Itu sebabnya yang berikutnya. Kata-kata, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi tiga hal ini, kalau kita hari ini mau bertahan, yuk jangan salah di dalam bertahan. Kalau kita tahu Tuhan selalu menjamu jalanmu kemenangan, walaupun jalan yang kita lewati hari ini makin sulitnya luar biasa, tetap tinggallah di jalan kemenangan itu. Tapi satu hal yang Tuhan mau ingatkan, sekali bertahan, jangan pakai kekuatanmu. Andalkan aku, supaya engkau menikmati berkatku. Sekali bertahan, jangan banyak memperhatikan fakta. Jangan memperhatikan hal yang enggak perlu engkau perhatikan. Tapi cukup mulai sekarang, fokus sama firman, engkau akan menikmati kebaikanku. Yang ketiga, jangan lagi percaya kepada apapun juga. Kalaupun hari ini engkau sudah percaya kepadaku, tapi hasilnya makin buruk. Sekali percaya kepada Yesus, tetaplah percaya. Karena di situ engkau akan menikmati kebahagiaan. Hari ini percayalah, kalau kita mau bertahan, dan kita menjarah banyak pintu yang terbuka, jangan hanya sekedar bertahan. Kalau kita sekedar bertahan, maka kita enggak akan menikmati yang namanya berkat, kebaikan, dan kebahagiaan. Tapi kalau kita bertahan dengan cara Tuhan, maka hari ini kita akan menikmati berkat, kebahagiaan, dan kebaikan Tuhan. Ini jadi satu paket. Saudara ngerti, enggak ngerti, jalani aja. Pokoknya hari ini aku enggak mau lihat masalah. Aku enggak mau pakai kekuatanku. Kita lihat satu persatu. Bagaimana kita hari ini mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Supaya hidupmu setiap hari diberkati. Ya sudah Tuhan, saya memang enggak mampu. Ya sudah. Saya enggak bisa mengubah fakta bim salabim yang namanya hutang langsung lunas dalam sekejap. Saya perlu proses untuk membayar hutang. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan, hidup saya bukannya semakin hancur, bangkrut, kurut, kurut, kurut. Bukan itu. Tapi di tengah bangkrut dengan hidup berjalan dengan berkat Tuhan setiap hari. Apa yang bangkrut, apa yang hilang, apa yang rugi. Tuhan akan gantikan menjadi keberhasilan kesuksesan di masa yang akan datang. Itu yang jadi prinsip kebenaran. Yang harus saudara pegang teguh. Supaya imanmu tidak menjadi lemah. Dan kalau kita berdiri di atas kebenaran, maka itu yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Tapi kalau hari ini kita cuma lihat, ya Tuhan kenapa, kenapa, mengapa, aku harus seperti ini, sampai kapan. Kalau hidup ini cuma ceritanya berkeluh kesah, mengapa, kenapa, dan sampai kapan, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Makanya kita berkeluh kesah. Kita lihat ayatnya di Masmur 66, ayat 3 dan 5. Masmur 66, ayat 3 dan 5. Kita percaya yang pertama, katakanlah kepada Allah betapa dasyatnya segala pekerjaanmu. Segala loh. Kita tahu bahwa segala yang dinamakan pekerjaan Tuhan itu rencana Tuhan. Tidak ada yang namanya kalau kita ada bertahan di jalannya Tuhan. Kita tidak melihat rencana Tuhan yang indah. Betapa dasyatnya segala pekerjaanmu oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dasyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Kita hari ini percaya, saudara. Kalau kita hidup di dalam jalannya Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan melihat lagi masalah dari kacamata kita. Yang kita tahu tiga hal. Kita akan melihat ini, Tuhan aku percaya. Walaupun hari ini keadaanku bonyok, kacau, balau, makin hancur sekalipun, aku tetap percaya bahwa pekerjaanmu itu pasti luar biasa. Dasyat. Artinya rencana Tuhan pasti indah. Yang kedua, saudara harus imani berjalan bersama dengan mengandalkan Tuhan. Itu selalu disertai dengan kekuatan Tuhan yang besar. Tidak ada kekuatan musuh yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan yang besar, super power. Yang ketiga, ayat ini berkata, yaitu Tuhan dasyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Apa yang perbuatan Tuhan? Yaitu keajaiban. Jadi waktu kita bertahan dengan kekuatan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kacamata kita bukan lagi kacamatanya kita, tapi kita sudah pakai kacamatanya Tuhan. Yaitu apa? Tuhan yang kita andalkan itu pasti punya rencana yang indah dibalik rumah tanggamu yang hancur. Dibalik hutangmu. Dibalik semua yang hari ini kacau, balau. Dibalik kebangkrutan. Dibalik resesi. Dibalik krisis. Dia tidak mungkin pun berakhir dengan rencana yang kacau balau. Tapi rencanamu tidak akan berantakan, tapi berakhir dengan segala rencana Tuhan yang indah. Ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa di akhir proses hidup kita. Apakah ketika suami saya sampai selingkuh punya dua anak, Tuhan akan menutupnya dengan pekerjaan Tuhan yang biasa-biasa atau pekerjaan Tuhan yang memalukan. Sehingga orang berkata kasihan deh lo. Tidak bakal saudara. Percayalah justru waktu saudara mulai lihat hidupmu seperti jet coster. Aduh Tuhan. Disitulah Tuhan akan menyatakan di akhir hidupmu pasti berakhir dengan happy ending. Dan orang akan berkata, How great is your God. How great is our God. Itu pasti saudara. Tidak mungkin dibalik semua ini nanti lihat ya. Setiap orang yang bertahan, orang itu akan melihat karya pekerjaan Tuhan. Rencananya baik itu nanti lihat kekuatan Tuhan yang besar, super power. Orang nanti akan membicarakan bagaimana dasyatnya Tuhan menolong hidup saudara di tengah proses ketika saudara bertahan. Orang bilang percuma, bojay. Sudahlah capek hidupmu Eli, bojay. Bertahan sama suami limited edition. Tidak ada gunanya. Lebih baik tukar tambah dengan keluaran yang lebih muda. Lebih up to date. Ini sudah keluaran tahun 64. Cari saja yang keluaran tahun 70-an. Lebih keren. Orang tidak akan bisa bilang gini. Orang hari ini bisa mempengaruhi hidup kita. Karena memang faktanya benar. Bojay. Bojay. Tapi buat kehidupan kita, kita tidak boleh pakai kacamata bojay lagi. Bojay Eli, bojay. Bojay sudah. Kita hari ini tidak mungkin berkata sia-sia. Kalau kita bertahan, kita tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan kemenangannya ada di depan. Hari ini saya bertahan, walaupun orang berkata, suamimu seperti ini, 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 ini. Saya selalu membantangga. Suami saya hari ini secara rohani, nanti Pak Nyoto akan cinta Yesus benci dosa. Secara rohani dan secara jasmani, nanti Pak Nyoto jadi suami yang dermawan, rupawan, bangsawan. Itu jadi iman kita. Kenapa yang beriman saja? Iman kita itu tidak bayar kok, saudara. Kita mau beriman juga tidak bayar kok. Kenapa? Kalau Tuhan kita besar, perbuatannya besar, rencananya besar, kekuatannya super power, ya apa yang kau imani itu akan dikenapi. Kita kalau mikir bojai terus, kita hari ini ya lihat bojai terus. Tapi kalau kita berkata enggak, orang lain boleh menganggap ini bojai, ini moyung, enggak ada gunanya. Tapi Tuhan sudah melihat ada proyek besar yang ada di depan. Saudara kalau lihat Mas Mur 66, ayat 6 sampai 7, lihat ayat ini berkata, ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Saudara perlu tahu, siapa yang memerintah dalam hidup kita hari ini? Keuanganmu siapa yang memerintah? Orang mau bilang enggak ada gunanya, orang mau mengutuki apapun keadaanmu, tapi Tuhan tetap pegang kendali selama-lamanya. Dia sanggup membuat jalan saat dia ada jalan, yaitu membelah laut. Itu ahlinya Tuhan. Itu yang pertama. Jadi andalkan Tuhan itu pekerjaan, kekuatan, dan perbuatan Tuhan. Hari ini andalkan. Jangan pakai kekuatanmu. Kalau kita mengukur dengan kekuatan, kemampuan kita, enggak ada orang yang bisa keluar dari masa yang suka rini. Semua akan berhadapan dengan keadaan orang. Banyak hari-hari ini WhatsApp saya, Bu, enggak kuat. Enggak kuat, mau mati rasanya. Kita hari-hari ini kalau ngandalin kekuatan kita sebagai manusia, secara akal saya juga enggak kuat. Bukan karena saya hebat, Saudara. Jujur. Kalau orang tanya, Bu Eli senyata, Bu Eli hebat? Enggak, saya enggak hebat. Kalau Saudara tanya, berapa kali saya ingin menyerah? Oh, berulang kali. Saya sudah enggak kuat itu berulang kali. Tapi waktu saya mau menyerah, firman Tuhan selalu datang dalam hidup saya. Buat apa menyerah? Kamu menyerah hari ini karena kamu cuma pakai kekuatanku. Coba kamu mulai andalkan kekuatanku. Enggak hidup dalam berkatku setiap hari. Enggak akan hidupmu di dalam malapetaka setiap hari. Dan ketika saya perhatikan, eh bener loh janji Tuhan, hidup di tengah proses yang hancur-hancuran, ternyata hidup dalam berkatnya Tuhan. Itu ajaibnya Tuhan. Amin. Daripada kau hidup dalam zona nyaman, tapi kau enggak hidup dalam berkatnya Tuhan. Berkatnya iblis. Buat apa? Berkatnya iblis dinikmati sesaat, nanti dituntut bayar harga. Ayo, bayar, bayar, bayar. Bayar harga. Kalau kita bayar, nanti bayarnya lebih mahal. Plus bunganya diperhitungkan semua sama iblis. Karena mengikut iblis itu enggak ada yang namanya gratis, saudara. Tapi mengikut Kristus semuanya anugerah. Semua berdasarkan kasih setia, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap saudara dan saya. Yuk kita lompat. Lompat berikutnya. Kita fokus pada firman Tuhan. Bagaimana kita perlu belajar hari ini? Jangan lagi hari ini hidup dengan memperhatikan kenyataan. Yang penting hari ini fokus saja dengan firman, maka janjinya saudara akan menikmati kebaikan di tengah saudara bertahan. Ada kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Banyak hal. Apa yang enggak pernah saya pikir, suami saya bisa terima Yesus, saya bisa jadi gembala di beberapa kota. Itu karena ketika saya enggak fokus dengan memperhatikan keadaan rumah tangga saya, tapi saya memperhatikan firman dan firman. Yuk kita lihat Masmur 19 ayat 8, ayat pembandingnya. Ayat 8 dibaca terlebih dahulu. Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Nah ini peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, kalau kita memperhatikan firman, maka kita ini mendapat kesegaran jiwa. Hidup kita akan tenang. Apa yang membuat panik? Karena kita memperhatikan fakta. Tapi kalau kita hari ini fokus kepada firman, semua ada jawabannya. Kalau saya mulai takut, Tuhan bilang gini, Eli, jangan takut, jangan khawatir. Semuanya boleh bergoncang. Suamimu boleh bergoncang. Tapi kasih setiaku tidak pernah bergoncang. Buat apa kamu takut? Oh iya ya Tuhan. Kalau kita khawatir tentang keuangan firman, Tuhan juga sudah ada jawabannya. Alahku kan mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Memang sumber kekayaan kemuliaanmu sudah mulai menipis. Tapi kan bukan untuk surga. Surga itu sumber di atas sumber yang tidak pernah kehabisan stok. Tiap hari selalu ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan buat orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya itu tadi. Orang yang menantikan Tuhan itu orang yang bertahan. Tapi bertahannya harus dengan memperhatikan firman. Kalau memperhatikan dengan memperhatikan ulahnya wanita tobat, pelakor, ulah suamimu. Banyak ibu-ibu yang liburan ini. Wah, itu counseling saya penuh itu. Kenapa? Liburan diajak sama-sama dengan wanita pelakor. Wah, ini sudah problem ya. Atau kalau enggak gini, Bu Eli malangnya nasib. Bu, kenapa? Itu liburan sama wanita pelakor. Silaturahmi ke rumah orang tua pelakor. Saya sama anak-anak ditinggal, Bu Eli. Bayangin, ini kan liburan, anak-anak liburan. Tidak punya hati. Tidak punya perasaan. Ya pergi gitu aja, Bu Eli. Bayangin. Itu ibu-ibu sudah mulai galau. Saya cuma bilang gini, Ibu bangkit. Kamu jangan memperhatikan ulah suamimu yang lagi error. Sudah. Orang error diperhatikan, kamu nanti ikut error. Hari ini suamimu mau enggak pulang, pergi jalan-jalan sendiri. Hari ini, walaupun engkau tahu, engkau pergi diajak liburan, hanya beda hotel. Sudah. Nikmati aja. Enggak usah diajak berantem. Perhatikan firman. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya hidupmu memancarkan kehidupan. Kalau kamu jengkel sama suamimu, Bu Eli sewakit hati saya. Saya kalau dia pergi berdua, Bu Eli. Saya ini enggak pernah diajak. Kalau pergi sama saya, itu angka ikut. Ikut. Terus ngintil terus, Bu Eli. Kemana-mana ngikut, Bu Eli. Kesel. Sudahlah. Jauh lebih baik mana. Taat sama Tuhan. Atau ngikuti kata hati. Kalau kamu taat sama Tuhan, jagalah hatimu. Dengan segala kewaspadaan. Harus waspada. Ini cuma triknya iblis. Supaya engkau lemah iman. Engkau bertengkar. Akibatnya engkau enggak menikmati berkatnya Tuhan di tengah liburan keluarga. Alangkah lebih baik. Jaga hati. Sudahlah. Walaupun itu ikut. Tetap diimani. Saya belajar. Kalau saya tahu suami saya lagi liburan sama-sama itu diajak. Saya selalu berkata gini. Aku tetap mau jaga hati. Alahku turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan buat Eli dan Nyoto. Kehancuran buat Nyoto dan wanita itu. Saya sebut. Saya sebut. Daripada saya enggak punya kuasa. Lebih baik ketika saya jaga hati. Dengan segala kewaspadaan. Saya memancarkan kehidupan. Saya punya kuasa. Orang doa saya berkuasa. Kenapa hati saya enggak kotor? Coba kalau berdoa di tengah liburan. Hatimu jengkel sama pelakor. Hatimu kesel sama suamimu. Hatimu kesel sama mertua. Hatimu penuh kotoran. Kira-kira menikmati enggak berkat di tengah liburan. Itu sebabnya hari ini enggak usah pusing. Kalau sahurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Ya fokus saja. Waktu kita mempercayai firman kita akan jadi tenang. Yang berikutnya. Buka Masmur 19 ayat 9a. Masmur 19 ayat 9a. Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Sudah jiwanya tenang. Masih menyukakan hati. Itu sebabnya hari ini pakai aja firman. Yang selalu sering kita dengan bersuka citalah. Bersuka citalah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Walaupun kita tahu suami kita liburan sama pelakor. Ya suka cita aja. Suka citanya bukan karena suami kita pergi sama pelakor. Suka cita kita karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Seliburan. Menikmati kebaikan Tuhan. Lebih baik daripada liburan. Menikmati apa? Sakit hati. Buat apa? Itu sebabnya hari ini yuk. Selain firman Tuhan itu menyedarkan jiwa. Menyukakan hati. Yang ayat 10b nya. Hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Semuanya. Tidak ada firman Tuhan yang dipilah-pilah adil. Cuma sebagian. Tidak. Hukum Tuhan itu benar. Benar dan adil semuanya. Jadi kalau kita memperhatikan firman. Percayalah. Kita ini akan melihat kebenaran dan keadilan itu akan terjadi. Makanya tiga hal. Firman Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Firman Tuhan akan menyukakan hati. Dan firman Tuhan itu akan benar dan adil. Jadi hari ini kalau kita lihat firman. Kita akan menikmati ketenangan. Kita akan bersuka hati. Kita akan menikmati kebenaran dan keadilan Tuhan. Amin. Tidak ada firman Tuhan yang salah. Yang terakhir. Yuk. Bagaimana hari ini kita akan melihat percaya kepada Tuhan. Saya ambil ayat perbandingannya di Masmur 105 ayat 7-8. Hari ini kalau kita percaya kepada Tuhan. Maka kita ini berbahagia. Kenapa? Yuk kita baca. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Tuhan ingat selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada seribu angkatan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan kita ini akan berbahagia karena keadilannya itu pasti adil. Mungkin hidupmu diperlakukan tidak adil hari ini tidak masalah. Tapi yang namanya keadilan Tuhan itu selalu ada. Ibu-ibu mengalah sesaat untuk menang. Kenapa orang yang mengalah bertahan untuk mengalah. bertahan jadi keset, bertahan mengampuni dan mengasihi. Tuhan itu tidak tidur. Suatu kali keadilannya yang berlaku di atas seluruh bumi itu akan membela hidupmu. Apa yang kau tabur akan engkau tuai. Tapi apa yang orang jahat tabur dalam hidupnya, jahat atas hidupmu. Hari ini yang namanya pelakor, yang namanya orang jahat merancangkan kejahatan. Keadilan Tuhan pasti akan terjadi. Apa yang mereka tabur mereka akan tuai badai. Tanpa perlu kita membalas. Suatu kali keadilan Tuhan akan membalas perbuatannya seadil-adilnya. Sementara hidupmu yang dirugikan hari ini. Saya melihat bagaimana ketika saya ngalami kerugian. Karena saya berkata ini hak saya dicuri wanita itu Tuhan. Harusnya kan transfernya ke rekening Eli. Ke rekening itu dalam jumlah besar. Tapi keadilan Tuhan berlaku enggak. Hari ini apa yang jadi rugi yang hilang. Tuhan kembalikan lipat-lipat. Itu berarti enggak perlu takut ya. Janjinya diingat sementara waktu. Enggak loh. Tuhan ingat akan perjanjiannya itu selama-lamanya. Itu ayat ini keren saudara. Saya selalu bilang ini iya ya Tuhan. Biarin orang lain berkata saya beko yang pasti. Tuhan itu ingat janjinya. Apa yang dipersatukan Tuhan. Enggak bisa diceraikan oleh manusia. Hanya sampai maut. Kalau orang, kalau suami saya mungkin lupa akan ikat janjinya. Selama waktu dia menikah. Dan dia hari ini bisa selingkuh. Tapi buat Tuhan dia tidak pernah lupa akan janjinya selama-lamanya. Kalau dia berkata berkat ada di atas kepala orang benar. Percayalah hidup kita akan selalu dikejar oleh berkat di masa yang sukar ini. Orang lain boleh susah. Orang lain boleh pilot. Orang lain boleh resesi. Tapi kita sebagai anak Tuhan akan resepsi. Setiap hari kita berjalan dengan resepsi. Bukan resesi. Karena janji Tuhan berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan yang menjadikan saudara dan saya kaya. Susah payah tidak menambai. Nanti akan banyak kita lihat orang-orang fasik. Orang-orang jahat. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Hidupnya harus disertai susah payah. Sementara kita yang bertahan dengan respon yang benar. Kita bertahan dengan kebenaran. Hidup kita tanpa susah payah. Tapi hidup kita disertai dengan kebahagiaan, kebaikan, dan berkat Tuhan. Yang melimpah-limpah itu akan terjadi. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu berdaulat penuh. Kalau firman yang diperintahkan kepada seringgu angkatan, percayalah. Firman itu tidak akan pernah ditundah-tundah. Selangit bumi boleh berlalu. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Itu berarti firmannya akan berdaulat penuh. Saya sudah selesai. Jadi mengerti ya setelah ikut Zoom ini. Yuk kita sebagai anak Tuhan jangan mau hanya syukur-syukur bertahan. Bertahan simpan sampah hati banyak-banyak. Marah, kecewa, takut. Semua harus dibuang. Hari ini kalau kita mau bertahan. Yuk kita sudah mengerti firman. Yang andalkan Tuhan. Fokus kepada firman dan percaya. Maka di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Kalau kita lihat kekuatan Tuhan. Kita tidak akan sakit hati. Karena pembalasan itu bukan hak saudara. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kalau kita memperhatikan firman. Langkah hidup kita pasti benar. Tidak mungkin salah. Langkah hidup kita pasti akan menuju jalan. Yang menuju jalan kebenaran dan kehidupan. Itu sebabnya mulai hari ini bertahanlah jadi orang benar sampai di garis akhir. Kalau kita benar dengan mengandalkan Tuhan. Fokus firman dan percaya kepada Tuhan. Maka kita semua akan keluar menjadi pemenang-pemenang. Lebih dari pemenang finishing well. Kita akan menjarah banyak mahkotah-mahkotah kehidupan yang akan kita terima kelak di jalan kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih kalau hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firmanmu. Kami percaya Tuhan. Hari ini kami mengerti. Kami tidak mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Kami disuruh bertahan. Tapi kami harus bertahan dengan cara yang salah. Sehingga kami tidak menjarah apa yang namanya berkat kebahagiaan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap kami dalam pergumulan apapun. Kami akan belajar terus untuk mengerti. Dan kami keluar lebih dari pemenang. Berkati Bu Yongki dan Pak Yongki dalam penggembalaannya di Gereja Bethany New York. Kami percaya. Kau akan percayakan banyak jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.